selamat menikmati 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 Aliran diambil dari nama guru yang mengembangkan aliran ini. Ada juga mengatakan bahwa aliran ini merupakan cabang aliran cingkrik. Nah, ini ada aliran-aliran berbagai macam yang kita sebutkan tadi. Nah, kita bahas ini. Satu ada aliran Syah Bandar. Nah, aliran Syah Bandar ini berkembang di Betawi Tengah. Dikatakan aliran Syah Bandar merupakan amalan agama Islam. Dalam aliran ini di tengah istilah ngerosul. Yaitu membaca solawat Nabi bersama sebelum guru menguji kebolehan muridnya. Nah, gaya pencak Syah Bandar mempunyai perbedaan dari gaya pencak lainnya. Tidak banyak menggunakan tenaga. Gerakannya kebanyakan menghindari serangan lawan dan membiarkan terbawa arus oleh tenaga lawan sendiri. Pencak Syah Bandar banyak digunakan gerakan depok atau merendah. Ya, gerakannya gerakan lebih ditekankan pada bagian bawah. Dua, aliran Cimande. Aliran Cimande adalah aliran Syah Bandar yang paling tua. Berkembang sekitar tahun 1760. Pertemunya adalah Abahair. Abahair mempunyai dua murid yaitu Mbah Datu dan Mbah Jago. Kedua murid Mbahair berasal dari Sumatera Barat. Aliran Cimande tidak berkembang di DKI Jakarta. Sebab muridnya menyebarkan imunnya di daerah asal mereka. Aliran Silat Cimande berkembang di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Tiga, aliran Sabeni. Tanah Abang dikenal sejak dahulu sebagai salah satu kota yang melahirkan jago-jago silat atau main pukulan. Salah satunya adalah Sabeni yang merupakan tokoh betawi yang dikenal jurus Kelabang Nyeberang atau Merak Giggle. Jurus-jurusnya, aliran Sabeni terkenal karena kecepatan dan kepraktisannya. Salah satu cirinya adalah permainan yang rapat dan gerak tangan yang sangat cepat. Jurus-jurus aliran Sabeni apabila dicermati lebih jauh merupakan aliran yang mengutamakan penyerangan. Aliran Sabeni murni untuk bela diri. Berbeda dengan aliran betawi lain yang dipergunakan untuk tarian atau mibing. Jadi Sabeni beda ya karena dia khusus untuk bela diri. Nah, Sabeni lahir tahun 1860 di Kebun Pala, Tanah Abang. Dari orang tua bernama Chan Man dan Piah, nama Sabeni mulai dikenal setelah mampu mengalahkan macan kemayoran. Ketiga itu, Sabeni hendak melamar putri si macan kemayoran. Lalu ketiga terjadi pertarungan di Princeton Park, saat ini disebut Lokasari, di mana Sabeni berhasil mengalahkan jago kuntau dari Cina. Jago yang dikalahkan Sabeni sengaja didatangkan loh pejabat Belanda bernama Tuan Danu. Tujuannya adalah tidak menyukai aktivitas Sabeni dalam melatih main pukulan para pemuda betawi. Selanjutnya, Sabeni dalam usia 83 tahun berhasil mengalahkan jago-jago bela diri yudo dan karate yang sengaja didatangkan oleh penjajah Jepang. Wah, hebat sekali ya! Peristiwa terakhir adalah pertarungan Sabeni di Kebun Siripak, sekarang gedung DKI, pada tahun 1943. Atas kemenangannya, Sabeni dibebaskan dan diberi hadiah. Kebenangan demi kemenangan membuat Sabeni dikenal di dunia persilatan. Alilan Cingkrik Cingkrik muncul dari ungkapan betawi. Kata cingkrik berasal dari kata jingkrak. Jingkrik atau cingkrak cingkrik yang artinya lincah. Gerakan cingkrik dihilami oleh gerak-gerik seekor keral yang lincah. Gerakan tersebut dikembangkan menjadi sebuah jurus silat main pukulan yang lincah. Zaman dahulu, banyak orang rawa belong menimba ilmu ke kulon. Tidak dipastikan tempatnya daerah. Karena daerah meruya dan tanggerang sudah dianggap walayah kulon oleh orang-orang rawa belong. Pada waktu itu. Mereka ke kulon untuk belajar ilmu agama dan ilmu bela diri. Baik ilmu batin maupun pukulan. Toko cingkrik dari rawa belong yaitu Kima Ing. Kima Ing menyebar ruaskan jurus barunya kepada jawara-jawara rawa belong. Pada saat itu cingkrik lebih dikenal dengan main pukulan. Jurus cingkrik dari Kima Ing diturunkan kepada tiga orang yaitu Ki Saari, Ki Ajit, dan Ki Ali. Yang kelima aliran Beksi. Beksi berasal dari kata B sama C. Yang berarti kuda-kuda. Yang merupakan dasar atau fondasi ilmu bela diri. Toko pertama Beksi adalah Li Cheng Hok. Beliau lahir di kampung Dadap, Tanggerang, kakeknya seorang pendekar dari Amoy, Tiongkok, Selatan. Nah, pertama kali belajar main pukulan kepada Ki Ji dan Kima Ing ma. Kemudian Li Cheng Hok mengolah ilmu dari Ki Ji dan Kima Ing ma dan juga kakeknya. Sehingga menjadi Beksi. Beliau mengubah kata Beksi menjadi Beksi dengan tujuan agar memiliki arti yang jelas. Dan dijadikan amanah kepada murid-murid perguruan yang. Beksi berasal dari singkatan berbaktilah engkau kepada kesama insan. Li Cheng Hok mewariskan ilmunya kepada putranya Li Jintong dan seorang penduduk bernama Kimur Hali. Selain aliran Beksi dari kampung Dadap, ada lagi Beksi berkembang di warah lain. Yaitu Beksi dari daerah merunda Pulau Cakung dan Pulau Panggang, wilayah Kepulauan Seribu. Aliran Beksi tersebut masih ada dan berkembang sampai saat ini. Ini aksesiris dalam berpakaian ya. Kalian bisa baca sendiri apa saja aksesirisnya. Nilai luhur. Nilai luhurnya adalah dalam mempukulan bertahun bersikap sabar. Kalau sudah menguasai seni bela diri, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, tidak mudah marah, dan tidak mudah tersinggung. Nah, sikap sabar artinya tidak marah pandai menahan diri untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Dapat melatih kedisiplinan, karena orang jago harus menempa diri secara terus-menerus. Memerlukan kedisiplinan dalam berlatih. Nilai luhur lainnya adalah menghargai warisan budaya leluhur. Melatih kedisiplinan para toko dapat menjadi hebat dan terkenal berkat latihan dan disiplin. Manfaat seni main pukulan, manfaatnya secara fisik yaitu meningkatkan kebugaran, kesehatan, kekuatan, kecermatan, serta kentakasan. Manfaat secara moral, dapat melatih sikap, sabar, disiplin, tidak sombong, mentaati tata kerama. Tata kerama untuk menghargai hati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih mudah. Nah ini ada ayo latihan, coba kalian baca latihannya apa dan bisa kalian laksanakan dan kalian berkoordinasi dengan bapak ibu guru kalian. Nah ayo bercerita, buatlah sebuah laporan berupa rangkuman informasi dari tugas di atas. Nanti akan dinilai oleh gurumu. Ayo biasakan, budaya para leluhur bangsa Indonesia sungguh menakjubkan. Ayo berlatihlah seni main pukulan betawi. Dengan kalian menguasai seni main pukulan, maka budaya betawi akan terjaga kelas tariana sampai anak cucu nanti. Refleksi, apakah kalian sudah memahami main pukulan betawi? Iya, hikmah apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran pada bab ini? Di dalam seni main pukulan betawi, terdapat nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai kesabaran, nilai keselipinan, nilai ketangkasan, dan ketermatan. Nah ini ada rangkumannya ya. Ini ada satu sampai nomor enam. Bisa kalian baca nanti ya, satu persatu. Kita sekarang ke bagian evaluasi, ke bagian A dulu ya. Nomor satu, seni main pukulan betawi biasanya dilakukan oleh siapa saja? Betul, pintar kalian B ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Guru main pukulan betawi sering disebut, nah tadi kita sudah bahas loh, masih ingat bukan? Iya betul, masih ingat. Pintar kalian ajago ya. Tiga, perilaku yang perlu dikembangkan jika kita memiliki ilmu main pukulan betawi adalah? Yuk coba, kamu jawab. Iya pintar, rendah hati ya. Nomor empat, aliran seni main pukulan beksi yang terkenal sampai sekarang adalah? Aliran, ya masih ingat kan? Li Jitong ya. Nomor lima, manfaat dari kegiatan sesuai di gambar adalah? Nah ada gambar, sedang ada pertunjukan main pukulan. Ia melestarikan budaya. Kita lanjut ya. Ke bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Anak laki-laki harus mampu mengaji dan mempukulan gunanya untuk? Iya membela diri. Nomor dua, salah satu nama gerak dasar silat betawi adalah? Ya ada tangkisan, ada tendangan, ada kuda-kuda ya. Kan salah satu jadi satu saja, bu guru tulis di sini tangkisan ya. Nomor tiga, salah satu toko aliran pencak silat yang berada di daerah Tanabang. Tanabang atau Tanabang adalah? Iya Sabeni. Hal positif yang dapat diteladani dari toko Sabeni adalah? Rendah hati dan memberikan kesan bahwa anak-anak Tanabang pandai dalam bermain pukul dan adu silat bela diri ya. Nomor lima, salah satu toko aliran pencak silat yang berada di daerah tanabang. Nomor lima, salah satu aliran main pukulan betawi di betawi pesisir adalah? Cimande. Kita lanjut ya. Kebagian C, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Apa yang dimaksud main pukulan? Adalah seni bela diri dari betawi pintar. Nomor dua, mengapa kita harus mempelajari budaya daerah? Supaya tetap lestari atau tidak punah. Nomor tiga, bagaimana cara kita agar budaya bertahwi dapat dikenal masyarakat luas? Dengan menguasainya dan memperkenalkan kepada masyarakat luas. Betul ya. Nomor empat, teladan apa yang kamu dapat dari mempelajari seni main pukulan? Rendah hati dan tidak sombong ya. Nah, nilai positif apa yang dapat kamu ambil dari seni main pukulan? Kesabaran, kedisiplinan, ketangkasan, dan kecermatan. Nah, dengan berakhirnya kita membahas pelajaran evaluasi di PLBJ ini, maka selesailah pembelajaran di bab sembilan. Demikianlah pembelajaran bab sembilan ini kelas tiga. Terima kasih ya telah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab sepuluh komuter lain. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di Youtube Ratna Sariah Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.